Kepolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indraheri melakukan kunjungan kerja atau kunker ke kota Lubuk Linggau Apa saja rangkaian kegiatan orang nomor 1 di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan ini? Berikut tiputannya untuk Anda Dalam kunjungannya orang nomor 1 Polda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indraheri ke kota Lubuk Linggau Disambut secara langsung oleh wali kota Lubuk Linggau, Haji S.N. Pranaputra Sohe Dan Kapolda Sumatera Selatan, AKBP Nuriono di stasiun kereta api Lubuk Linggau Tibanya di kota berselogang sediduk Samare Kapolda Sumatera Selatan menjalani berbagai kegiatan yakni memberikan penghargaan kepada 9 personil di jajaran Poles Lubuk Linggau Kesembilan personil tersebut, 4 diantaranya dari Polsek Jajaran Masing-masing Aibda Dibya, Reskrim Polsek Lubuk Linggau Timur Tibda Edward Kennedy, SPKT 3 Polsek Lubuk Linggau Selatan RIPKM Deden Agupnada mabinkan Tipnas Kelurahan Kali Serayu Polsek Lubuk Linggau Utara Dan RIPKM Sani Sertian mabinkan Tipnas Kelurahan Kepotraan Polsek Lubuk Linggau Barat Dua personil Poles Lubuk Linggau yakni RIPKM Yang Dasari, Subbagian Humas, Subbagian OPS Dan Brigadir Rado Sabta Putra, Subbagian Sumda Dua PNS Poles Lubuk Linggau yakni Ahmad Haryadi dan Zulkili Satu lainnya Rizki Sertik Kaputri, PHL Sablantas Poles Lubuk Linggau Dalam kesempatan ini Kapolda juga menerima sertifikat lahan pembangunan rumah sakit Bayangkara Dan HIPBAK Gedung Sat Lantas Kapolda juga memberikan piagam penghargaan kepada wali kota Lubuk Linggau Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko juga meresmikan gedung media senter Merinjau vaksinasi lansia dan meresmikan komin senter Polres Lubuk Linggau Meresmikan gedung Sat Lantas dan peletakan batu pertama di gedung Sat Lantas tahap kedua Peletakan batu pertama gedung Sat Lantas tahap dua dan peletakan batu pertama Musala Andor Polres Lubuk Linggau Dan menyerahkan hadiah sepeda kepada anggota Memberikan bantuan sosial dua korsi roda dan sepuluh paket sembako Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indahary menjelaskan Bahwa salah satu agenda dalam rangkaian kontennya si Polres Lubuk Linggau Memang untuk menyerahkan penghargaan kepada personil yang berprestasi Dan personil yang dimilai terbaik di satuannya Semua itu merupakan sarana pimpinan selain itu mengontrol juga untuk memberikan motivasi Pertama memberikan sedikit penghargaan kepada anggota-anggota yang berprestasi Termasuk juga anggota-anggota yang dianggap terbaik di satuannya Kita berikan hadiah sepeda Ini juga sebagai sarana pimpinan selain mengontrol tentu Juga sebagai suasana untuk memberikan motivasi ya Itu yang intinya Kemudian juga tadi ada beberapa kegiatan Ada vaksinasi Terima kasih Pak Wali Kota Juga pemberian hibah tanah ya Berupa sertifikat yang sudah diberikan di tahun lalu Terima kasih Pak Wali Kota Tadi ada penatangan beberapa aktivitas sebelum Terakhir tadi kita meninjau dari common center Ini luar biasa ya Nantinya kita dengan adanya common center ini Kita bisa mengkapar seluruh wilayah Lubuk Linggau Saya apresiasi kepada Pak Wali Kota Pada Bapak Wali Kota yang lain Mudah-mudahan dengan kemampuan semudukan Kami khidmas di Lubuk Linggau yang selama ini sudah bagus Terus terbelihara Dari Lubuk Linggau, Tim Linggau Streaming melaporkan